Tiba-tiba itu matanya keluar, saya tetap lagi keluar mata tuh ke sini kayak nyangkut ada apa ya lendir tuh kemudian saya liatin terus itu mata itu turun jatuh di depan saya ini meleleh wajah tuh badan sih tetap aja nggak ada perubahan tapi ini meleleh terus kakeknya udah begini masukin lagi si sabuk tuh saya ambil topinya begitu saya kan tatapan muka saya kan langsung ke sini begitu saya gini kakek hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat malam mencekam tim malam mencekam saat ini sedang berada di Cirebon berusaha untuk bagaimana bisa memberikan pengetahuan hiburan dan wawasan buat kita semua mengenai hal-hal yang bersifat sejarah namun juga nyerempet-nyerempet ke arah mistis kisah apa yang ingin disampaikan oleh Mang EI kita akan langsung menghubungi Mang EI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MM kembali saya Mang EI dan tim yang kali ini masih berada di Cirebon dan juga pada malam hari ini saya sudah mendapatkan seorang narsum yang dulunya seorang santri di daerah Jawa Timur setelah lulus melakukan dan mempelajari sebuah ilmu yang mungkin anda kenal dengan sebutan Aji Panglimunan atau ilmu menghilang konon ilmu tersebut didapat dengan susah payah tapi yang anehnya narsum kita ini ingin mendapatkan ilmu tersebut hanya untuk ingin tahu mengobati rasa penasarannya apakah ilmu tersebut ada atau tidak baik Sobat kita langsung ke narsum yaitu saudara Elwin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah lama di kota Cirebon ya sudah lama kebetulan saya lahir di kota Cirebon dan berguru jadi santri di? di pondok pesantren tepatnya di Jawa Timur yaitu di daerah Jombang di daerah Jombang selama berapa lama? selama 3 tahun baik sebelum cerita nih sekarang sudah punya putra berapa? saya sudah punya putra 2 kalau istri tetap 1 ya? istri tetap 1 belum 2 belum? belum enggak cukup 1 saja baik ini ada yang aneh dengan keingin tahuan Bung Elwin ya katanya berguru ngelmu ilmu menghilang hanya ingin tahu saja? tidak ingin tahu saja dan tidak ingin untuk apabila berhasil tidak ingin untuk bermacam-macam cuma sekedar ingin tahu apakah ada ilmu yang bisa menghilang itu jadi saya penasaran dari hati saya ingin tahu nih ada enggak baik ini subscriber kita sudah penasaran silahkan langsung diceritakan nah bingung 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 saya keluar dari pondok pesantren sekitar tahun 93 an Tepatnya di daerah Jombang, Jawa Timur Kemudian saya tahun 2005 Saya punya hasrat ingin mengetahui apakah ada ilmu yang bisa menghilang Akhirnya saya buka buku alamat-alamat teman-teman saya Yang waktu di pondok pesanan tersebut Saya ketemu alamat itu sahabat saya namanya Edy Kemudian saya kontek-kontek Saya telpon Edy Edy asli dari daerah Jawa Timur Yaitu tepatnya di Probolinggo Akhirnya saya langsung berangkat dari Cirbon ke Probolinggo Setelah saya berangkat dari Cirbon ke Probolinggo Saya ketemu di terminal Kemudian saya ngobrol Habis cerita-cerita di terminal Saya langsung ke rumah Edy tersebut Sampai sekitar jam 4 Akhirnya sampai jam 4 sore Saya mandi apa Saya sholat Akhirnya saya cerita Saya itu dari dulu itu serba penasaran mencari ilmu-ilmu yang aneh Aneh apanya kata Edy Aneh yang gimana Begini Ed Mau cari ilmu yang bisa menghilang Wah kamu sih ada-ada aja Saya nggak tahu saya aja sih Saya dari dulu orangnya penasaran Apa nih Kayak contohnya ilmu ini Ilmu itu kan udah semua Saya coba tuh Waktu dulu Contoh kecilnya nih Saya nyoba ilmu berubah wajah Cuma 3 hari Itu wajah saya itu berubah Nggak tahu seperti apa Akhirnya saya udah selesai Nggak mau Nah sekarang nih Saya penasaran Saya ingin mencoba ilmu yang bisa menghilang Tuh gitu Oke lah kata Edy Nanti saya antar Hanya pagi saya berangkat Berangkat perjalanan 2 jam sengah Begitu turun di suatu tempat Kebetulan perjalanan itu naik dokar 2 jam naik mobil Sengah jam naik dokar Akhirnya sudah turun 2 jam sengah perjalanan Saya jalan Jalan itu ada sekitar 1 jam lah sama Edy Nah ada suatu tempat itu rumah Semacam rumah Sederhana lah Tapi cuma 1 di tengah-tengah hutan Jati Akhirnya saya tanya sama Edy Edy rumah siapa? Udah kamu diem saja Akhirnya Edy ketok pintu Assalamualaikum Itu sekitar jam 3 Assalamualaikum Kata si Edy tuh Saya diem aja di belakang Edy Terus keluar Waalaikumsalam Ada yang jawab Saya masuk Edy tanya Mungkin Edy tuh udah kenal sama kakek tersebut tuh Oh Mas Edy Saya kan masuk-masuk-masuk Masuk Masuk Langsung cerita Si Edy ini kek Ini teman saya Nah kata Edy tuh Namanya Elwin Mau belajar ilmu Atau mau ingin mengetahui ilmu yang tidak nyata Menjadi nyata Ilmu apa itu Ilmu apa itu? Kata kakeknya tuh Ya kakek Nah akhirnya Edy pamitan Sudah Win Sudah kuat Ya sudah lah Kalau kamu Tekadnya betul-betul ingin pelajari ilmu tersebut Akhirnya jam 9 Dan saya diajak kakek Sekitar 10 menit Sudah dipegang Kamu sana mandi Kata kakeknya tuh Mandi saya Dimandiin sama kakek Itu air Yang buat mandiin saya itu Ada bunga Ada Apa namanya Telor yang bikin aneh Kan Kalau telor Tahu sendiri Kalau Dimasukin ke Tempat Itu kan Baunya Tapi berhubung Saya tekad Ingin Mengetahui ilmu tersebut Saya tetap Diam Dimandikan sama kakek terus Sudah dimandikan Saya suruh duduk Dan diam Kakek bilang Ke saya Sambil dibisikin Nih Vin Bacaannya ini Kamu harus baca Terus menerus Apalang gak Iya kek Siapa kek Saya baca terus Begitu saya baca Kakek bilang lagi Terusin Kamu Tetap Disitu Iya kek Saya terus Saya baca Sekitar jam Sepuluan Itu ada suara menangis Merintih Tapi Yang saya dengar itu Suaranya Seperti Laki-laki Saya sampai Berpikir Kok kenapa Sebetulnya yang menangis Itu kan perempuan Suaranya Ini laki-laki Waduh Aneh Begitu Saya tetap Diam Suaranya kecil Saling merintih Suara laki-laki menangis Terus Merintih Itu belum apa-apa Mulu guduk Saya merinding semua Merinding Cuma saya tetap Diam Sudah merinding Suara itu Tiba-tiba Pelan 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 Hilang Saya tenang Sudah suara itu Hilang Dateng Kayak Suara Semacam pohon Itu Di Beset-beset Keret Keret Gitu Jadi Yang Seingat saya itu Kayak suara macan Keret Keret Itu pas Di Samping saya Dalam hati saya Ini suara macan Saya diem Sambil membaca Bacaan yang Diberikan Sama kakek tersebut Sampai terus Menggaung Suaranya Kayak Seolah-olah itu Saya tidak boleh Di sini Sampai Suara pohonnya Itu keras sekali Semacam kayak Kakinya macan tersebut Mengorek-ngorek pohon Keret Keret Terus Ini masih hari yang pertama Suara macan Tapi wujudnya Tidak ada Dah Mas tepat Terus jam Satu Angin besar Badan saya dingin Kayak Menggigil Kenceng sekali Angin Wah Itu tanpa disadari Ini dimiring Ini tuh Angin tuh Sampai di atas pohon Tapi Yang saya anehkan sekali Itu tidak ada Apa namanya Daun yang jatuh Coba anginnya aja yang keras Saya diemin aja Saya ingat Kata kakek Ini cobanya sangat berat Tapi saya diem Udah Angin gede Terus Sampai jam Empat Dipegang pundak saya Sama kakek Helwin Sudah Ayo pulang Sama saya Akhirnya saya sadar Diem Saya bilang sama kakek Sebentar kakek Saya Konsentrasi dulu Tenangkan pikiran dulu kakek Sebab kaki saya masih gemeter kakek Pokoknya ketawa Wah Gak seberapa itu Ayo kakek Saya diem sekitar 10 menit Kakek nungguin saya Saya pulang Pulang Rumah kakek Sirahat Saya tidur Tidur Bangun jam 12 siang Sholat Duhur Terus sholat Santai ngobrol sama kakek Makan tetap makan Kasih makan sama kakek Makan yang namanya Di tengah anak hutan Ya padanya lah Saya makan Makan sama yang ngobrol Cerita masalah keluarga Sudah selesai Habis isya Itu diajak lagi Ayo ikut Ini hari yang kedua Ikut sama kakek Ditempatkan Di atas bukit Saya tanya Kakek Namanya bukit apa Udah Jangan Tanya Diam aja Kamu nurut Berita kakek Oh iya kakek Maaf kakek Saya dibawa Ke atas bukit Kamu duduk Terserah Yang enaknya kamu Gimana duduknya Ya kakek Akhirnya saya duduk Santai Santai Saya dibisikin Baca Yang Dikasih sama kakek Bacaan tersebut Ya kakek Saya baca Setelah saya baca Sampai jam setengah dua belas Baca terus Saya gak memikirin Kakek mau nunggu Entah Kakek pulang Saya gak peduli aja Karena saya baca Konsentrasi bacaan Yang diberikan Sama kakek Saya baca Oh Begitu sudah Dibaca Setengah dua belas Burung Itu di atas Itu banyak sekali Apakah burung Apakah Kelawar Terlalu caci 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 Di atas tuh Bunyi Sedimin aja Ada sekitar 20 menit Wah Tapi Yang bikin aneh itu Itu Di depan Muka saya itu Kayak suara Bukan suara Angin tuh Wess aja Gitu Belangin Wess Tapi Bentuk itunya Gak keliatan Burungnya tuh Gak keliatan Hanya saya diem aja Tetap Saya konsentrasi Dengan bacaan Yang telah Kakek berikan Sama saya Tetap Saya baca Sudah Selesai Sudah Burung Sudah Dilalui lah Sampai jam dua Jam dua itu Datang Bola api Kayak Apa ya Meteor tuh Itu seakan-akan Nampak Mau ke depan saya Wah Kayak mau nyerang saya Itu tanpa Disadari Saya tetap Baca konsentrasi Itu dengan Sendirinya Badan saya tuh Gini Mau datang tuh Wess Plos Gitu tuh Datang lagi Gini lagi Plos Ada lagi Semacam Kayak tahu Jadi Jarak dua meter itu Badan saya tuh Panas Begitu Dua meter panas Saya tuh Tanpa disadari Itu bisa gini sendiri tuh Itu langsung Kelihatan tuh Melepas ke depan saya Terus itu tuh Kayak Nyerang saya tuh Bola api Tapi saya tetap Diam Jadi kayak Badan saya kayak Ada yang Ngerakin gitu Kayak naik Mobil Kucilak Kucilak gitu tuh Wah Gitu Ada sekitar 30 menitan Hilang Itu Kayak Banyak sekali tuh Ada sekitar 40 sih Kayak ada Komah Ada Komandannya Kalau kesini Ini kesini Ini kesini Ini kesini Gitu Terus Hilang sendirinya Saya lihat Hilang Nah Akhirnya Sampai Jam Tiga Jam Tiga Yang bikin Aneh Saya duduk Di atas bukit Itu Seakan-akan Itu ada Kolam bulat Kolam bulat Itu Depannya Ada katak Katak tuh Kecil dulu Si lompat Lompat lagi Depan saya tuh Saya diminta Perhatiin Lompat lagi Lompat Balik 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 Lompat Lompat Lagi Dia minta Sudah Sudah gitu Si Katak Katak itu Itu bawa Ada kayunya Disininya tuh Lehernya tuh Kayu Terus ada Buahnya Dua Entah itu Buah apa Saya gak Gak kelihatan Bulat Jadi sambil Lompat tuh Lompat Lompat Di depan saya tuh Ngeliat gini Sambil Ini lidahnya tuh Ngeliat gitu Jadi Kayak Lucu Gak lucu gitu tuh Diemin aja Lompat lagi Sambil ngeliatin ke muka saya lagi Balik lagi ke sini Ngeliatin ke muka saya lagi Saya diem Udah Akhirnya Udah Gak tau kemana Hilang Nah Gak tau hilang Udah itu Sekitar jam Sengah empat Saya diem Tetap konsentrasi Itu tiba-tiba Di depan saya itu Muncul seorang perempuan Perempuan itu Pakai Kayak kebaya Ya dikatakan Kalau menurut saya sih ya Cantik lah Dia ngeliatin saya terus Akhirnya saya pandang terus Saya liatin lagi Saya tetap Konsentrasi dengan Bacaan itu Dia ngeliatin terus Saya liatin terus Saya tatap mukanya Tiba-tiba Itu matanya keluar Matanya tuh Saya diemin aja Saya tatap lagi Keluar mata tuh Glek Sini Terus Saya tatap lagi Turun mata tuh Glek Sini Kayak Nyangkut Ada apa ya Lendir tuh Kemudian saya liatin terus Itu mata itu turun Jatuh di depan Saya Ya Sekitar Kayak bola Inilah Pingpong Dua kalinya bola pingpong Saya liatin terus Saya liatin terus Tangkoraknya aja Tinggal tangkoraknya aja Saya diemin aja Saya tetap konsentrasi Baca itu Begitu tangkoraknya aja Giginya dia Tangkorak itu tuh Apa ya Kayak Gigit gitu tuh Tuk-tuk-tuk Si gigi sama gigi Terus Saya kaget Gigi tuh gitu Terus Kerenceng Sekali gigi ketemu Gigi kan suaranya Tuk-tuk-tuk-tuk Saya plotin terus Meleleh terus Meleleh Tetap saya plotin terus Sambil membaca mantra Yang diberikan sama kakek itu Baca terus Begitu saya Kedip gini Tetap Itu hilang Tetap saya baca Konsentrasi terus Bacan itu Udah selesai Itu Jam Sengah lima Dibisikin saya Sama kakek Sudah Kamu Ayo pulang Iya kek Akhirnya Sebentar dulu kek Ya lima menit Kaki saya sampai Merinding semua kek Sampai gemeter Ya sudah Silahkan Udah Ter Saya pulang Sama kakek Perjalanan Salat subuh Kita jam limaan Salat subuh Udah gitu Saya tidur Sekitar Sudah Duhur bangun Saya Sudah sholat Terus Kasih Makan sama kakek Habis sisa Sekitar jam delapanan Diajak lagi Sama kakek Ini hari yang ketiga Saya tanya Di perjalanan tuh Kek Saya Sama kakek Disini Kira-kira Berapa hari Kakek Kakek bilang Bisa jadi Satu bulan Bisa jadi Satu minggu Bisa jadi Tiga hari Yang penting Kamu Tetap Niatnya Ingin Ilmu Yang bisa Menghilang Ya kakek Waduh Dalam hati saya Bisa sebulan Bisa seminggu Bisa tiga hari Nah kebetulan Ini hari yang Ketiganya Akhirnya Saya dibawa Sama kakek Di tepi Sungai Tepi sungai Tapi di Tepi sungai Itu kira-kira Jarak Lima meter Itu ada Gua Nah akhirnya Jam sepuluh Saya di tepi sungai Setelah saya di tepi sungai Saya suruh mandi Suruh buka baju Itu sekitar jam sembilan Tapi saya tetap Ada pake tanah Kolor lah Tanah yang segini nih Saya suruh ngerendam Begitu saya suruh ngerendam Sudah Otomatis kan Orang ngerendam Sengaja-jam aja kan udah Dingin itu tuh Sampai Sekitar Jam Dua belas Sekitar dua jaman lah Saya ngerendam Saya ngerendam Itu menggigil dingin Saya diem aja Terbaca Yang namanya ikan Kecil-kecil sih Itu di kaki tuh Wah Geli Ya kalau Nyamuk sih Begitu nempel Langsung saya geplak Ini ikan Wah Gelir ya Nah airnya tuh segini Airnya segini Saya tetap Baca Ramalan dari kapta Begitu sudah Dibaca Itu di bawah kaki saya itu Kayak ada lilitan Sampai ke paha Kenceng Gini nih Kayak gini perasaan tuh Wah Saya gak bisa Kemana-mana Ini badan Tangan saya Di Apa namanya Di kayak Sikap sempurna gitu tuh Dalam hati saya ini Kayak ular Sampai saya gak bisa goyang Gak bisa Akhirnya Itu digoyang-goyangin Kayak sama Ular itu tuh Goyang lagi Tapi pikiran saya takutnya itu Ditarik Dibawa Gak tau dibawa kemana Tapi Untungnya Ya cuma gitu-gitu aja tuh Wah Itu kayak Ngelilit kesini tuh Ngencengin badan saya Sampai nafas tuh Itu Napasnya susah Lama-kelamaan Keluar Mundur ke belakang tuh Tapi saya gak bisa Gerak Depan saya ular Ambil Apa lidahnya tuh Di muka saya tuh Melet Saya diemin Ambil baca-baca Melet Terus Taringnya tuh Tapi gak tau Terhabis makan Kenapa Itu keluar darah semua Taringnya tuh Keluar darah Netes tuh Darahnya tuh Merah Sambil lidahnya Eh lidah ini Di hidung saya tuh Terus Saya diemin aja Dalam hati saya Digigit Tenggak Digigit Tenggak Diam Saya diem Pandangin terus Pandangin terus Pandangin terus Saya Begitu Pandangin terus Ini lama-lama nih Buka kaki saya tuh Buka Buka Napas Sudah gak enak Napas Sudah Akhirnya hilang Dengan sendirinya Wah Saya tenang Dan konsentrasi lagi Sudah 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 tenang Saya dibisikin Kakeknya tuh Sambil Berendam tuh Sudah Kamu Saya ikut kakek Akhirnya Saya ikut sama kakek Wah Basak kuyup semua kan Basak kuyup semua Sudah Kamu pake lagi Selangannya Apa Bajunya Ya kek Saya dibawa Dibawa ke Gua tersebut Sudah Kamu disini Duduknya sila Ya kek Saya duduk sila Sudah duduk sila Kakek Tinggalin saya Tinggal aja Saya tetap baca Baca Konsentrasi Baca Terus Saya baca Setelah saya sudah baca Itu Ada Kayak penampakan Semacam Kayak Tuyul Putih Kecil Diam dia Saya pandangin terus Balik 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 Putih Bayangan putih Lama Lama Dia tinggi Lama Dia tinggi Terus Saya lihat Terus Pandang Terus Terus Itu sekitar Ada 12 meter Tinggi Besar Tinggi Besar Saya lihat Matanya Kayak bola Menyala Tapi mukanya Hitam semua Tutup rambut Gak kelihatan Mukanya Tutup rambut Cuma matanya Kelihatan Itu Taringnya Kayak putih Kuning-kuning Begitu Keluar Itu Pan Saya lihat Ada Panjangnya Setengah meter Dia itu Kayak Ini tuh Kayak mau Mukul Gini lagi Goyang-goyang Dia tuh Goyang-goyang 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 Kayak mau Mukul Saya Itu Kelihatan Yang tangan Kayak segede Apa Itu Yang gak bisa Dibayangin Ini lah Saya diem Terus Tapi ini Dudu silah Begini Merinding Semua Ini Wah Merinding Semua Kayak perasaan Kayak gak Kuat Badan Terus Tetap Menggigil Karena Panas Itu Wah Begitu Ada Kurang lebih Setengah jam Itu lama Lama Hilang Hilangnya tuh Aneh Begitu Suara Daun besar Hilang Lap Saya diem Tetep Saya Tentap Diam Tapi tetep Gudu Masih Menggigil Kayak Kepanasan Beruntung Jadi Diam Saya Terus Konsentrasi Kayak Hujan Hujan itu Ya kalau Hujan sih Enak Ya dingin Tapi kayak Salju Batu Di badan Tapi gak Kerasa sakit Tapi kerasa Ini sih Kasas Misalkan Tapi gak Sakit Kayak Dilemparin Aja Tapi gak Kerasa sakit Lama Lama Hilang Begitu Hilang Ada Sekitar Dua jaman Dateng Aroma Wangi Sekali Itu Melatih pun Kalah Wanginya Harum Sekali Kayak ruangan Itu harum Sekali Saya diemin Aja Saya tetap Konsentrasi Jadi Kalau Ngehirup Udara Harum Kan Napas Tenang Pikiran Tenang Tapi Tetep Saya konsentrasi Dengan Bacaan tersebut Sudah Datang Kakek-kakek Bawahnya Hitam Ininya putih Mukanya Itu Kayak Surban Tapi bukan Surban Tapi benduknya Kayak rambut Gak keliatan Mukanya Udah begitu Saya tetap Diam Dia Dari Saku Mengeluarkan Gini Sama Saya Saya Diam Aja Mengeluarkan Ini Yang satu Topi Yang sebelah Kanan Yang satunya Sabuk Sabuk Ikat Pinggang Yang Sebelah Kanan Topi Yang ini Sabuk Ini Saya Diam Saya Ambil Topinya Terus Kakeknya Udah Begini Masukin Lagi Si Sabuk Saya Ambil Topinya Begitu Saya Kan Tatapan Muka Saya Langsung Semen Disini Begitu Saya Gini Kakek Ilang Gak Ada Saya Diam Itu Sekitar Jam Kayak Jam Empatan Kakek Bilang Dateng Kamu Sudah Ayo Pulang Kakek Bilang Itu Saya Langsung Konsentrasi Sebentar Diam Saya Jawab Ayo Kek Saya Pulang Sama Kakek Begitu Saya Pulang Sama Kakek Jam 4 Saya Bisa Tahun Jam 4 Karena 15 Menit Perjalanan Itu Saya Disuruh Buduk Disuruh Sholat Subuh Akhirnya Sholat Subuh Udah Sholat Subuh Sama Kakek Udah Sampai Di rumah Saya Mandi Apa Saya Cerita Sama Kakek Cerita Hari Yang Ketiga Itu Saya Dikasih Kopiah Topi Haji Yang Segini Tapi Warnanya Hitam Warnanya Hitam Disini Ada List Kemasan Disini Ada List Kemasan Saya Bawa Saya Kasih Tahu Sama Kakek Saya Dikasih Ini Tadinya Ada Saya Cerita Sama Kakek Orang Tua Memberikan Itu Saya Ambil Yang Ini Sudah Kamu Pulang Kata Kakek Sudah Selesai Kamu Jangan Banyak Tanya Kamu Sudah Pulang Kamu Rawat Kopiah Topi Itu Ya Kakek Akhirnya Saya Diantar Sama Kakek Jangan Lupa Kalau Ada Waktu Kamu Main Lagi Kesini Ya Kakek Akhirnya Saya Pulang Danterin Nah Saya Ingat Wah Mampir Dulu Ke Rumah Edi Kayak Nak Pamitan Sama Edi Nah Akhirnya Rumah Edi Ketemu Edi Si Edi Ditanya Udah Selesai Udah Sama Kakek Tiga Hari Saja Terus Saya Suruh Pulang Kamu Dapet Apa Ya Kalau Sama Kakek Saya Gak Dikasih Apa Apa Cuma Pas Terakhir Yang Ketiga Harinya Saya Dikasih Ini Topi Wah Kau Kamu Ambil Topi Sih Kau Kamu Anunya Topi Iya Tadinya Ada Dua Pilihan Sabuk Sama Topi Saya Ambil Topinya Cuma Saya Gak Diceritakan Yang Asih Sapa Topi Kan Bisa Dibuat Shalat Dati Dedi Salam Buat Kamu Ya Saya Pulang Saya Pulang Ke Rumah Hari Dua Hari Sampai Seminggu Sampai Satu Bulan Saya Sampai Mikir Apa Ilmu Yang Saya Cari Itu Ilmu Yang Bisa Mengang Itu Gimana Caranya Ini Kok Saya Belum Bisa Membuktikannya Sampai Mikir Saya Kasih Topi Saya Buat Bawa Solat Saya Solat Apa Lama Kelamaan Tanpa Disadari Saya Itu Kayak Apa Itu Kayak Ada Di Depan Semacam Beling Itu Saya Meloncat Satu Kilan Misalkan Ini Durinya Ini Durinya Atau Beling Saya Lompat Segini Saya Lompat Di Depan Ada Orang Saya Lompat Saya Megang Pundak Orang Tersebut Tau Orang Siapa Siapa Saya Pegang Di Tepuk Tuh Klek Klek Hanya Saya Diam Itu Yang Di Depan Saya Tepuk Itu Dia Nengok Nggak Kelihatan Saya Artinya Apa Dia Nggak Ngomong Siapa Yang Lompat Dia Diam Cuma Dia Tengok Aja Gitu Gitu Aja Tuh Saya Bikin Cikok Ini Nggak Lihat Saya Cuma Dia Tengok Tengok Aja Saya Geplak Lagi Plak Tengok Tengok Lagi Udah Itu Saya Diemin Aja Lari Itu Perempuan Lari Terus Jarak Dua Meter Saya Melangkah Udah Jalan Lagi Sampai Saya Ngamun Kok Orang Ditepuk Itu Kok Enggak Melihat Saya Sampai Saya Pikir Wah Berarti Saya Ini Bisa Menghilang Akhirnya Saya Jalan Jalan Saya Mencoba Lompat Selangkah Lagi Lep Bukti Saya Melompat Lagi Saya Pegang Di depan Di depan Saya Ada Saudara Saya Saya Pegang Lagi Undang Dia Plak Dia Tengok 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 Sampai Dia Bilang Kok Gak Ada Orang Kok Yang Geplak Saya Apa Ini Saya Diam Sudah Gitu Dalam Mati Sewa Saya Ini Bisa Menghilang Ini Di Jawa Saya Orang Lain Belum Belum Tahu Ini Saya Bisa Menghilang Topi Tetap Saya Pakai Topinya Sampai Dibilang Paji Sama Orang Saya Pakai Topi Itu Cuma Strip Ada Mas Saya Pakai Akhirnya Saya Usil Saya Ambil Ambil Rokok Di Warungan Saya Lompat Dulu Lompat Di depan Warungnya Nah Begitu Saya Lompat Di warungan Saya Masuk Warungan Ambil Rok Ada Orangnya Di Depan Itu Diam Aja Orang Ambil Saya Ketong Diam Aja Cik Saya Lihat Itu Apa Namanya Dilihat Muka Yang Jualannya Tuh Gue Diam Aja Akhirnya Wah Kasiannya Orang Jualan Saya Mau Ambil Ini Bukan Akna Saya Saya Kembali Lagi Si Rokok Itu Terus Saya Langsung Mundur 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 Dua Langkah Udah Menampakkan Diri Udah Saya Jalan Lagi Saya Iseng Ada Perempuan Lewat Saya Jalan Di Belakangnya Ya Gitu Perempuan Ini Saya Saya Lompat Saya Toel Ini 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 Nih Saya Diam Selinguk Lagi Selinguk Sediem Lagi Saya Dia Nggak Kelihatan Perempuannya Bila Ini Siapa Yang Noel Saya Tapi Nggak ada Orang Akhirnya Dia Rasa Ada Yang Noel Saya Tapi Nggak Ada Benduk Nggak Kelihatan Gitu Jalari Saya Diumin Jalari Nah Udah Begitu Saya Jalan Berapa Hari Udah Tapi Nggak Saya Praktik Praktikin Akhirnya Saya Duduk Diam Berarti Ilmu Yang Saya Inginkan Itu Sudah Berhasil Saya Dapat Tapi Ini Kalau Ketemunya Sama Orang Yang Jahat Berarti Ilmu Ini Bisa Dibuat Jahat Saya Niatnya Ingin Mengetahui Saya Nggak Cerita Ke Saudara Nggak Cerita Ke Teman Udah Saya Diemin Aja Hari Berikutnya Saya Olahraga Kecil Sore Terjampatan Itu Tanpa Disadari Saya Lompat Dua Jengkal Lompat Itu Di depan Saya Kayak Osong Semua Kayak Apa Kayak Padang Pasir Kosong Semua Pohon Gak Ada Kehidupan Orang Gak Ada Kosong Jadi Kayak Saya Ada Di Alam Lain Akhirnya Saya Ada Apa Ya Akhirnya Saya Diam Saya Berdiri Saya Jalan Lompat Satu Kilat Begitu Lompat Satu Jengkal Dlek Di Depan Saya Kayak Ada Kehidupan Ya Saya Di Lapangan Itu Mobil Ada Anak Anak Saya Diam Diam Saya Berpikir Kalau Saya Bisa Di Alam Lain Dua Hari Saya Berkir Waduh Saya Kalau Misalnya Ini Terus Dipakai Saya Tanpa Disadari Saya Lompat Dua Kilat Bisa Ke Alam Lain Saya Usia Masih Muda Yang Namanya Manusia Itu Punya Sifat Lupa Barangkali Saya Lupa Lompat Waduh Bisa Ke Alam Lain Saya Nggak Bisa Kembali Lagi Bahaya Akhirnya Saya Berpikir Wah Ini Bahaya Saya Langsung Ke Rumah Edi Aja Saya Berangkat Ke Jawa Timur Nemuin Edi Ketemu Sama Edi Saya Cerita Panjang Lebar Bumi Ini Akhirnya Edi Mengerti Sambil Ketawa Tawa Edinya Oh 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 Kamu Ada Ada Aja Yang Aneh Dianterin Sama Kakek Saya Cerita Sama Kakek Saya Masih Muda Kalau Saya Pakai Begini Yang Namanya Saya Masih Muda Barangkali Lupa Nanti Saya Ke Alam Lain Saya Serahkan Lagi Kakek Aja Ya Sudah Kalau Kamunya Begitu Saya Terima Akhirnya Saya Dipeluk Sama Kakek Dipeluk Sama Kakek Sudah Dipeluk Saya Selamat Sama Kakek Saya Pamitan Kakek Doain Saya Semoga Sehat Selalu Semoga Panjang Umur Kata Saya Ya Nanti Kakek Doain Kakek Bilang Jangan Lupa Kamu Sering Main Kesini Kalau Sempat Kalau Nanti Kabarin Eddie Eddie Nanti 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 Saya Ya Kakek Hanya Saya Pulang Lagi Pulang Lagi Sudah Saya Berjalan Ya Seperti Biasanya Aktivitas Seperti Biasanya Banyak Keanehan Disini Kalau Orang Lain Itu Ingin Sekali Memiliki Ilmu Ini Dan Mempraktekannya Sampai Melakukan Hal-hal Yang Mungkin Tidak Diinginkan Tidak Diinginkan Ini Kebalik Dengan Bung Elwin Malah Ingin Dikembalikan Dibuang Kembali Itu Kakek Tersebut Gak Ini Gak Marah Atau Bagaimana Justru Kakek Kayak Mukanya Tersenyum Bilang Sama Saya Kamu Ternyata Sudah Sadar Apa Yang Dinginan Sama Kamu Itu Sudah Dapat Kamu Itu Sudah Sudah Bisa Menghilang Kalau Cerita Si Kakek Mengacukan Jempol Kamu Bagus Kalau Orang Lain Itu Bisa Sampai Berbulan Bulan Tapi Nonton Yang Yang Nonton Agar Segala Suatu Hal Dipikirkan Terlebih Dahulu Baik Buruknya Dan Juga Harus Apa yang Diinginkannya Itu Dipikirkan Dulu Ya Karena Ilmu Ini Termasuk Ilmu Yang Berbahaya Ya Betul Kalau Dimiliki Oleh Orang Yang Berniat Jahat Ini Itu Bisa Seenaknya Saja Kalau Dimiliki Sama Orang Jahat Masuk Kemana Mana Tuh Udah Orang Udah Bisa Enggak Melihat Merampok Berkelahi Merampok Berkelahi Udah Kalau Orang Yang Memiliki Ilmu Ini Biasanya Karakternya Seperti Apa Kalau Yang Punya Kalau Yang Punya Ilmu Begitu Orangnya Setendah Hati Tidak Ingin Itu Tidak Ingin Apa Namanya Ya Macem Macem Hati Katanya Itu Memaksakan Kehendak Tidak Dia Bawaannya Tenang Santai Ini Slow Tidak Beringas Tidak Beringas Tidak Karena Ya Maaf Ini Saya Kan Sudah Ada Dasarnya Dari Sekolah Pondok Tersebut Jadi Hingga Artinya Tidak Mengejar Dunia Cuma Hanya Buktikan Bahwa Ilmu Yang Tidak Nyata Menjadi Nyata Oke Bu Elwin Ini Cerita Yang Sangat Menarik Dan Tentu Saja Banyak Orang Yang Belum Tahu Dan Jangan Coba Coba Untuk Mempunyai Ilmu Ini Tanpa Dipikir Terlebih dahulu Satu lagi Kalau Tadi Hilang Kejadian Tidak Kembali Lagi Itu Gimana Ya Sudah Ya Bisa Dikai Sudah 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 Alam Lain Artinya Di Alam Lain Mati Enggak Itu Pun Enggak Jadi Resikonya Sudah Resiko Jadi Yaudah Kayak Gentayangan Saja Kalau Enggak Gada Kehidupan Untungnya Tadi Ketemu Satu Jengkal Untungnya Ketemu Dengan Tanpa Disari Mungkin Masih Artinya Masih Dilindungi Dilindungi Dengan Dasar Dasar Saya Dengan Agama Saya Perjalanan Berbuat Begitu Solat Tetap Itu Tidak Ditinggalkan Jadi Alhamdulillah Masih Dibukakan Hati Saya Jadi Tanpa Disadari Saya Ketemu Kuncinya Melangkah Ke Yang Dua Kilian Itu Baiklah Sobat MM Dimana Anda Berada Itu Tadi Bung Elwin Dari Kota Cirebon Yang Telah Membagikan Pengalamannya Yang Sangat Berharga Untuk Kita Beliau Ini Kalau Anda Mengenal Cukup Humoris Orangnya Jadi Memang Pernah Melakukan Hal-hal Yang Orang Lain Itu Tidak Mau Melakukan Tapi Beliau Melakukan Tapi Dikembalikan Lagi Luar Biasa Ya Bung Elwin Begitu Saja Cerita Kami Dari Cirebon Dan Jangan Lupa Untuk Menyaksikan Kisah Kisah Lainnya Wa Wala Wa Wa Salam War Rahmatullahi Wab Wab Lainnya Tidak Terima Tidak Tidak Terima kasih.